Pemerintah Kabupaten Tebo mengaku, ada 67 warga masuk dalam kategori orang dalam pemantauan atau ODP. Jumlah ini tersebar di beberapa kecamatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo mengakui, telah memberintahkan puskesmas yang wilayah kerjanya terdapat ODP untuk memberikan edukasi tentang pencegahan COVID-19 ini. Selain memberikan edukasi, pihak puskesmas juga diminta memastikan 67 ODP ini mengkarantina diri sendiri di rumah selama 14 hari. Dan pihak puskesmas dilarang merujuk ke Rumah Sakit Sultan Tahaseh Fudin Tebo jika kondisi ODP tidak parah atau naik menjadi pasien dalam pengawasan atau PDP. Bupati Tebo Sukandar mengaku, warga Tebo masuk dalam kategori ODP karena mereka datang dari luar negeri ataupun luar kota yang terjangkit virus COVID-19. Untuk Tebo sendiri saat ini belum ada warga positif. Bahkan Segda Tebo, Teguh, Arhadi, hasil labnya belum keluar dari Jakarta. Pulang dari perpergian luar Tebo, ada yang pulang umroh, ada yang TKI. Untuk PDP Pak? Sampai hari ini belum. Termasuk Pak Segda sendiri kan sekarang hasil labnya dari Jakarta belum turun. Jadi kita menunggu hasil lab yang bersangkutan. Arief Rizal, Jabi TV